Halo semuanya kembali lagi di gaming ekstasi Nah sekarang kita akan continue terakhir kita kita live-nya di sini nih rasboro City nah di rasboro City ini kita terkolumenya tuh kemudiannya nah di rasboro City ini kita akan terakhir tangkap Pucin nah kita mau tangkap zigzagoon kita cari-cari dulu barangkali ada Pokemon yang bisa cut di sini ya kalau ini setahu gua nggak bisa cut ya kita akan harus ajarin Pokemon itu untuk cut beberapa tumbuhan yang menghalangin nah makanya kalau tiap kali kalian jalan-jalan itu mending selalu ada antidote untuk poison-poison kayak gini gitu soalnya kalau habis kalian battle dari sini pun kalian pasti kena masih kena poison itu masih jalan gitu nah kita jalan kalian lihat kan tuh itu health-nya Pucin yang murang karena kena apa eh poison gitu kan ya udah kita pakai berinya aja nggak papa Oke habis kita pakai berinya mungkin kita mau pakai mungkin lagi ya kita harus pakai potion Oke sekarang kita lanjut cari kita tekel dia akan bales oke kalian lagi pada ngapain nih di hari yang sangat-sangat panas hari ini berapa sekarang makan siang belum mudah kali ya sekarang di tempat gua baru jam 439 bukan baru sih ya yang 439 Aduh kena lagi deh nge-malesinya tuh gitu tiap kali kita tanding pasti selalu kena keginian gitu loh ya udah kita cari di ladang yang lain disana kan kebanyakan nggak banyak ya jadi target kita sebelum move on to next video move on to the next step ya kita harus evoke pucinian ini pucinian ini kalau sudah evolusi ke level 16 misalnya pucinian itu baru kita lawan bisa juga sekarang pasti udah menang tapi dengan bantuan Pokemon utama kita makan like I said sebelumnya semuanya semua Pokemon kalian itu wajib disamaratakan dengan satin kit kalian porcic pot keep dan lain-lain gitu kenapa gitu karena kita jangan bergantung di satu Pokemon aja karena yang lain-lainnya adalah tameng dari ini muncul api kalau gua ya disini lumayan sebenarnya gini loh kalau main Pokemon itu banyak orang bilang udah bosen udah apa karena mereka mereka mainnya kecepatan mereka selesai baru makan Pokemon enggak kalau kita dengan strategi gua ini kita main pokoknya main sampai bego gitu loh jadi slowly but sure kita ada Pokemon apa kita tanding kita tangkap seri dengan jalannya waktu jadi jangan terlalu cepet-cepet selesaiin storylinenya gitu kayak dikeput cetan aja gitu kan jangan gue belum pernah sih ya ya miskan kayak gitu mau malesinnya kurang biasa pucing ini kalau di atek dengan atek normal kayak gitu kan enggak enggak efek dengan efek banyak nah lawan kaumnya sendiri nih cuma health kita rendah nah ini kalau bisa pakai potion sih jangan kan gua nggak saran kalian bertanding di kolom kuning apalagi merah itu gua tahu dia itu masih bisa bertanding satu-dua kali lagi jadi masih make sense lah let's say ya dua kali ya oke ini nih yang gua mau nih zigzagun nah ini kan nggak papa apa yang gua lakukan ya di sini kan sebenarnya nggak perlu ganti Pokemon sih ya langsung lempar tapi kalau miss tapi kalau miss dan di atek bisa babelah juga sih minimal tuh enam kalau bisa jadi kita jaga-jaga aja pakai Pokemon jangan tangkep Pokemon yang gimana ya yang kelasnya celata lah kelas aku lihat dengan Pokemon yang apa pakai boleh bagus dulu gue juga inget tuh pernah tangkap legendary Pokemon pakai pokeball bisa bisa tapi healthnya harus bener-bener yang jangan bener-bener hampir mati itulah karena kalau nggak bermati tuh bahaya juga sih susah sih nah ini tuh hidden machine jurus yang bisa kalian ajarin ke Pokemon kalian cuma ini jurus yang ada 8 hidden machine kayak gini yang akan kalian dapatkan nah jangan sekali-sekali ajarin ke komposnya ini ada ajarinnya ke Pokemon yang yang ya buat ini ya isinya aja gitu loh kalian punya nggak perlu segimana-gimananya nah kita oke ini udah bisa nih jenisnya nggak bisa kita masukin tadi ya kita laut masukin nggak apa-apa kalau gue sih ini lebih seneng kalau dapet wild Pokemon kayak gini ya Pokemon liar kenapa ya isinya aja dapet experience point nggak perlu dihindarin semua kalian bagus juga buat training kan nggak perlu buruk amat kan kalian mainin juga ketika ada waktu nah ini kan buat iseng-iseng luah nggak perlu kecuali kalian bener-bener mau ya gimana ya yang bener-bener fokus ini di full time kalian ya wajar mungkin mainnya lebih agresif ya tapi dengan cara gua dengan waktu gua kalian nggak bakal kebingungan karena ini sangat simpel dan bisa diterapkan strateginya di maja nah karena dia ada kinai kinai itu spesial apa spesial Pokemon lah untuk serang duluan jadi wingol itu selalu bisa serang duluan kalau sepunya nah kalau kalian mau evolusi tanpa Pokemon nya berubah pun juga bisa loh jadi pas evolusi itu tinggal pencet B aja gitu loh ini enggak usah banyak lama-lama di sini karena masih ada nanti kan kita mau cut bakal tau banyak orang lagi ya mending lewatnya disitu gitu loh jadi dari statistik kita ada empat Pokemon tapi tiga Pokemon doang yang akan kita unggulkan sampai level 20 jadi kompo scan akan sampai level 20 wingol juga pucyena baru kita lawan ke gymnya ya guys so not jangan terburu-buru nah ini bisa di cut down kan oke gua lupa nih ini bisa di cut kalau kita udah dapet batch yang baru nah batchnya apa adalah gym yang pertama kita save dulu ya jangan lupa selalu save dan tracking program kalian nanti nah ini yang kita tanam nih udah berbuah semua kan ya lumayan lah bisa kita petik dulu nanti kita tanam balik jadi biasanya sih dapatnya dua ya tanam satu dapat dua tanam satu dapat dua ya gitu gitu aja kita petik dulu guys nah itu kan orang beris terus habis kalian petik kalian tanam balik aja orang beri tadi kan tiba HP nggak apa-apa disini kalau gua sih kayaknya disini makan gua bikinin orang beri semua deh jadi orang berikan itu untuk apa half point kalian ya penting banget itu untuk Pokemon pegang pas lah ada empat ya jadi nanti kita kalau kesini lagi bisa ambil lagi gitu kalau kan dari empat kita investasikan ya lapotnya lapotnya lapan gitu loh kan kurang ya kan baru ambil nah orang beri satu lagi oke disini full orang beri nanti di tempat lainnya ini kan kita gak bisa cut nih cari kan udah lihat nah muncul ini juga ada nih ini flower gua lupa kenapa ya gua liat ya belum ya oh iya guys don't forget to like and subscribe ya support channel gua ini nah tadi kan disitu ya coba kita masukin pkberry aja soalnya yang lain-lain kan udah ada tuh tapi ini mix aja lah gak apa-apa sama lepaberry lah gitu-gitu kan ya boleh lah ke pokemon senter dulu sebenernya sih apa ya ada sih sekumpu gua yang main pokemon lebih jago dari gua jauh cuman strategi dia itu maunya cepet gitu loh jadi dia kurang enjoy kalau begitu selesai yaudah gitu udah gak main lagi hapus nanti kalau kangen main ya kalian juga boleh ikutin kayak dia fast forward langsung ke gym langsung ngapa bisa pakai cheat juga terserah kalau gua sih sesuatu yang pakai cheat sesuatu yang dapat kita dapat mudah itu gak terlalu bergairah gua jadinya gitu loh easy come easy go kan nah fokus bahaya nih tapi kita lihat ya tadi dia attack kita turunnya dari 31 ke 26 5 berarti coba kita lihat kalau misalnya kita di attack kita berapa kenanya tapi gak sengkep tapi gak sengkep ada itu juga sih kenapa digrawl oh ini kenceng nih level 8 lumayan bisa mati kita ini sih terus terang kuciannya gua bisa kalah disini kalah fix kalah sih oh iya kalau elemennya sama kayak flying dan flying gitu bisa kalian pakai gitu loh ini kita healing dulu nih healing buceenangan enggak apa-apa paling mainnya disini-sini dulu aja untuk episode kali ini paling spend sejam dua jam untuk episode ini biar kelar gitu loh ini ada teman di oh dia bisa attack juga ternyata ya Wow Nah disini sih gue prediksi guys Kira-kira sih 3 kali Kita bakal attack dia Baru dia Mati Karena dia pake harddown Gak masalah sebenernya Kita bisa habisin Karena mau gimana pun Lu pake harddown Itu ada level Jadi level 6 itu cuma bisa tampung Defense point setiap ini Jadi ya tetep Gak bisa banyak-banyak juga Kalo kalian pake harddown sih ya Berseram Dan Oke Oh Nah Nah Gue tuh sempurna main Pilar Voluntan Nain Gue pikir, gue waktu itu kayak Gue tuh gapernakan pengguna Red Blue dan Yellow Akhir-akhir tuh waktu gue mainin untuk Red Blue dan Yellow Habis dari sini Lucu ya Jadi gue startnya yang dari sini dulu masih kuat masih bisa bertanding masih bisa oke gitu loh disini kan mekonnya kayak gowila gak terlalu jauh bisa usah kita kalau konggung sekian minggu itu udah jauh ini kan deket nih 3 strike lagi makanya gua gak akan tahan 3 strikenya masih bisa gua meninggal semua oke ini udah level 12 masih not so ini ya gak mundane atau gimana ya biasanya kan mantin itu kayak gitu apa di tempat di tivo aja oke saat ini memang keliatannya boring cuma kan ini udah starting pokoknya mungkin kita inginkan kita pakai sampai gak tau ya mungkin sampai 3 atau enggak ya biasanya gua sih bakal tanggung-tanggungan makin bagus ke depannya cuma untuk menggampangkan semuanya yaudah work with apa yang kita punya yaudah 12 masih tolong biar gue haji tapi terus terang gua gatel gua gatel pengen tanding di gym gitu tapi gua rasa udah bisa sih terus terang udah bisa sih cuma sayang cukup hewan untuk leveling kucainan kegiannya tuh gak susah cuma butuh kesabaran doang cuma kalau kita tangin di gym kan experience pointnya gede bagus nah ini nih yang gua tangkap nih aduh gua lukanya cuma cuman pakai gradefall semoga nggak menghilang lagi yeah menghilang di teleport wah susu banget tuh nankep sebenernya sih bisa tekniknya cuma ada ini apa makanya item gitu yah mana pokemon yang bisa bisa escape gitu leer atau apa gitu Nah setelah ini gue agak terbiol juga nih sama buat Tantok sekelo Cuman udah gak, juga udah gak ada Kita pake petang, kita pake petang yang sama ya Oke, karena kondisi kita semua kritis gengs, kita harus balik ke markas Gak balik ke markas juga sih, balik ke poke center Ya di masa pandemi ini, kalau bisa sih kalian semua jaga keserapan dan of course Main-main gini itu relief kita punya stress, karena kita sebagai manusia juga Kalau kerja terus, ya gimana ya Pusing dan stress sendiri gitu loh Atasnya cepet-cepet, bawahan kayak gimana Ya gitu lah Tapi dengan adanya keginian kan kalian Endless kayak, oh gitu loh Oh gimana ya, oh gimana ya, kayak oh gitu loh enak At least ada sesuatu yang kita bisa Relief kita punya stress Banyak orang relief punya stressnya Ya tergantung orang-orangnya sih ya Kalau gue sih dari dulu memang main game-game yang menarik, gitu yang gampang Menarik dong, jadi gak susah-susah aman, tapi menarik gitu Ya bisa dengan kapan aja Gimana aja dan dalam jangka waktu yang lama gitu Tentu banget Udah selesai, gak bisa terlalu selesai Tentu banget Tentu banget Tentu, kita Tentu Tentu Sebenarnya itu gak efektif Terima kasih telah menonton 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 Ketiga Kalian Sebenarnya Bisa juga Nah ini Apalagi Nah kita lihat Nah Sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya Ini doang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Anything Terima kasih telah menonton Sebabashed Oh ya guys jangan lupa like and subscribe untuk episode 3 Nanti gue akan kenalin kalian juga ke channel lain gue Yang isinya juga tetap gaming untuk gameboy advance ya Nostalgia-nostalgia gitu lah Dan atau Nintendo DS, PSP gitu-gitu loh Oke ini udah kelar nih gymnya Ya kalau kalian udah kelar, save Don't forget to save ya tiap kali Kita udah main 3 jam disini Ya of course ya 3 video 3 jam Oh iya guys Kalian semua udah pada Oh ini Wah pencuri Wah ada pencuri Disini yang dari Sulawesi gak sih Sulawesi panggil pencuri apa Paluka Ya hitung-hitung kalian juga bisa belajar bahasa Makassar sama gua di channel ini Nah itu lu harus kejar tuh Wah gua dibilang fantastik sama tim aku Wah oke Siap Nah siap Kejar tuh Nah kita masuk nih rute 104 Ya oke lawan aja lawan Semakin banyak semakin seneng sih Cuma Semoga levelnya gak sesampah ini sih Kecil banget Sekali scratch mati kan Nah disini sih gua saranin kalian Kalau udah jangan terlalu pake pokemon utama kalian Pokemon utama dan Mending kalian dapet Oh Nah sekarang gini Kalian udah bisa cut nih Pake zigzagoon Nah mantep kan Kalau udah bisa cut Nah kalau udah bisa cut itu Berarti kalian bisa explore Bukan expose ya Explore ke tempat-tempat yang Tadinya terhalang gitu Banyak yang terhalang Ada yang batu Ada yang cut Tergantung inilah Makanya HMnya ada 8 gitu Nanti kalian juga bisa terbang Kan disini gak ada Garuda ya Jadi terbangnya pake pokemon Gitu Tuh Dua pokemon lawan ini Sangat gak bagus Dan jangan diambil lah ya Sama sekali Oke Puciena Gak jauh beda dari Puciena gua Wah ini efektifnya Kalian tuh harus hati-hati Dengan jurus-jurus Pokemon yang Ngisep-ngisep darah Gitu loh Ngisep darah Ngisep Yang lain-lain gitu kan Eh bukan maksud gue Yang lain-lain Maksudnya Ngesep darah Abisin darah kalian Dan lain-lain Kayak tadi Atau gak kasih poison gitu kan Soalnya itu berkelanjutan Weh Asyap mantap banget Jadi sekarang Gue bilang tadi kan Selalu minimal Dua kali lipat Dari Yang disarankan Untuk lawan gym Jadi berarti Tadi udah level 10 ke atas Berarti gym kedua Kita On the way nih Mungkin di episode Gak selanjutnya Pasti Karena kita pasti roaming dulu Paling di episode 5 ke 6 Itu kalian harus minimal di 20 sampai 30 episode nya Gitu Ya kalo kalian ada yang lebih dari gua Di pada tahap ini Gak masalah Lebih bagus lagi Cuma kan Gue juga agak bosen sih ya Kalo roaming terus ya Ya Kalo kalian Mau Ya boleh Gak apa-apa Gue sih sebenernya demen kayak ginian nih Dua lawan dua Asik Kalo satu lawan satu Kadang Agak ini ya Gimana ya Kurang fun doang Nah Merrill tuh Untuk ditangkep Bagus Ditangkep Buat Kalian pake surfing Waterfall Gitu-gitu ya Kalo gak salah Dia ada hydropam Atau apa ya Gue lupa Cuma bisa dicek nanti Ini Ini tag teamnya Pinter juga nih Satu Satu Rals kan Tumbuhan ya Satu Tumbuhan satu dia Gitu Ya ini udah mau mati Ya gitu Kalo kalian ada attack Attack yang Kayak gitu lah Scratch aja Disini Disini buat kumpulin duit Kumpulin Itu lumayan lah Cuma Kasian Gak ada depositonya Jadi ya Jadi aku pake terus Duitnya Oh ini bisa nih Register select Ini gua ajarin ke kalian Oh belum bisa Zigzagoon ada pegang Apa lagi dia Repel Oke Ambil aja Kadang gitu Kalo kalian habis tangkap Pokemon liar Dia suka pegang Sesuatu gitu Iya Iseng-iseng Berhadiah gitu Nah Gini caranya potong Pakai Healing machine Nah disini kan ada Pokeball tuh Kalian bisa ambil Sama Tumbuhan itu Nanti bisa nanam juga Kalo gua sih ya Biasanya sih Gak peduli ya Mau tanamnya Apa aja Cuma sekarang gua peduli Kalo gua tanam Satu tempat Itu isinya apa Semua isinya itu gitu loh Jadi gak repot gitu Nah ini kan tadi kita ambil Cesto ya Cesto itu ini Kalo gua sih Mending kalian Tanam PKberry aja PKberry buat Poison Itu poison paling penting sih Sebenernya Kalo paralysis Masih bisa attack-attack dikit Kalo poison Agak susah sih ya Oke Kita lanjut Oke Siapa lagi nih Taylo Ini kalian boleh tangkap ya Kalo mau ya Kalo gua sih Gak Apa ya Karena gua udah ada tipe Pokemon yang terbang Gua tuh demen sama Pokemon yang Lebih dari satu unsur Jadi kalo dia punya dua unsur Kayak Wingull Wingull itu kan air Dan terbang Tapi Kombuskan itu kan Api Dan fighting Jadi Kalian Ambilnya dua Gitu loh Sorry Ini agak susah Pakainya sih Kontrolnya Cuma ya Ini tuh lah Oke permisi Oke nanti kalian bisa masuk tuh Disini Di lubang-lubang kecil ini Kalian bisa masuk tuh Jadikan Jadikan room kalian Atau apalah gitu Kalo gak salah Disini tuh ada Kadang tuh ada batu-batu yang bisa Ada itemnya gitu Kalian bisa ambil Nah ini Rusturf tunnel Nah bisa nih Ini kan kita udah berurang kali kesini ya Kita udah ambil semua nih Kita Nah dia Kita lawan aja banding Ayo Lu pikir gua takut Yes Oke Lu mau lawan Pujiena gua Pujiena lu lawan Pujiena gua Oke Siap Ya memang gak efektif Karena kan sama-sama Pujiena Cuma kalo bite itu Bisa buat dia flinch Flinch Artinya Ya kayak kalian inilah Matanya kelilipan Gitu loh Jadi gak bisa Ngetek Gua yang ngetek lagi Gitu Jadi tim aqua Ini ada tim aqua Tim fire Tim apalah Ya Orang-orang jahat gitu loh Yang Yang suka curi Suka buat tindakan kriminal Lah Ya Gitu lah Namanya hidup ya Kita berjasa sama orang Dia gak Kadang kita gak mau harapkan imbal hasil Atau apa-apa Kayak kakek ini nih Kita baru bantuin nih Dapet apa-apa Wah ya kakek-kakek sih Masa lagi Masa lagi Kope Bener aja Nah ini sekarang kan Kalian gak bisa nih Nah itu ada rock smash Kalian harus dapat HM HM hidden machine nya Rock smash Nanti gua ajarin dimana Itu sebenernya buat hancurin Itu Dan setau gua Zigzagun Gak bisa Harus geodude Atau gak Yang ini Wismur mungkin bisa ya Cuma gua gak tau Gua gak males Tangkep dia terus terang ya Gak malesin soalnya Wismur itu bisa apa Upro doang Gara kualitinya Oke Ini kan Gua kasih minum pokemon Gua dulu nih Si Pujiannya udah mulai Teler Ya gak apa-apa Kita roaming dulu Karena Pujiannya Sudah di level 14 Kita roaming 1, 2 Ya 10-20 10 menit Paling-paling lama Roaming Supaya dia level up Baru kita cabut lagi guys Ya udah level 16 Habis itu wingul Gua level 16 Jadi Semuanya at least Udah Deket gitu loh Ayo Kita keluar dulu Nah tadi kan kakeknya bilang Lu kesini ya Kayaknya disini Udah dibukain nih Misi mas Masuk ya Misi mas Mas Masnya ada tiga yang Sama semua Ini pokemon juga Gak lucu sih Di semua pokemon Lu bisa dobrak Pintu orang Semuanya Lu bisa masuk Tanpa izin Gila sih ya Coba diindo Masuk tanpa izin Gimana Mak-mak gak bawa Sapu Pukul lu Sapu lidi lagi Aduh Ya dikit lagi guys Oke bertahanlah sama gua Mantap Pukul jenna kita Pukul jenna kita Sekarang sudah di level 15 Paling kita roaming dikit lagi Dia akan naik ke level 16 Dan akan berubah Ke hiena Kalau wingul sih Ya biarin aja dulu Karena wingul tuh agak lama Tapi wingul itu Trust me Is one of the best pokemon Untuk ditangkep Kenapa Kalau dia jadi peliper Peliper pelikan ya Dia tuh bisa terbang Dia tuh bisa terbang Bawa kita kemana-mana Terus kalian kasih surf Udah Terus habis itu kasih hydropump Kelar Udah gak ada yang bisa ganggu dia Kayak gitu Peliper tuh Salah satu pokemon Yang bisa kalian bawa Ke liga Untuk bertanding Kalau ke gym Pasti Pasti menang Gym disini kan ada 8 tuh Oke Nah tadi kan kita Udah tanding ya Jadi kalian klik Di nama kalian Terus liat nih Ini udah ada Satu batch pertama Makanya kalian udah bisa Pakai Ini apa namanya Hidden move Hidden machine Atau apalah gitu Jadi hidden machine Pertama adalah Tadi cut Kalian udah bisa Motong Potong-potong Tumpuhan Yang di jalan itu Flinch Sebenernya Bite itu bukan Juga yang bagus lah Oh iya Menurut gue ya Jurus-jurus kalian Kalau ada yang Growl Howl Focus energy Gitu-gituan Harden Hapus aja semua Naikin level kalian Dan hapus itu semua Kenapa? Itu gak efek bro Cape yang ada gitu kan Nih kayak Sand attack Howl Gak perlu dipake Gak perlu dipake Sesuatu yang attack Kalau gue sih Dari dulu sesuatu attack Attack duluan Jadi speed Agility nya kan Dinaikin Sama Attack nya Nah Kalau attack juga Kalian harus liat Kalau attack yang ada Akurasinya 100 Berarti 100% Dia pasti masuk Dari 5 Nih Kayak ini kan Bite 9 dari 25 Dari 25 kali Kalian Pake ini Bite Pasti masuk 25 kali Tapi ada beberapa Yang attack nya Cuma masuk Misalnya kayak Hydro Pump Itu Attack paling luar biasanya Untuk monster yang Pokemon yang Air Itu cuma akan masuk 80% Dan itu cuma bisa dipake 15 kali Jadi itu harus hati-hati juga Kalau pake Harus berharap Berdoa dengan Sungguh-sungguh 15-15 masuk Kalau enggak Ketika lu pake Masuk Gitu loh Kena lawan Oh miss Tumben bisa miss ya Oke Kalau misalnya miss Ya enggak apa-apa Pasti mati Oke Kita level Plan kita di episode ini Adalah Kelarin gym Ya oke Udah Gymnya udah kelar Berikutnya apa Nah berikutnya Kita balikin nih Barang yang telah dicuri Ke Devon Corporation Semoga kita bisa Diangkat jadi direkturnya Tapi Enggak lah Paling terima saham ya Sahamnya Devon Nah Kita udah balikin ke situ Tapi sebelum itu Gue mau kasih liat kalian Puchiena tuh Gue udah kasih liat di Episode sebelumnya Episode pertama kali ya Puchiena itu Nantinya jadi apa It's okay Tapi disini Gue kasih liat kalian Realnya Puchiena akan berubah Menjadi Apa Tenang guys Perubahannya itu Bukan dari transgender Nggak mungkin dong Doggy jadi transgender Tapi Dia akan berubah Evolusi Entah kenapa Tiap kali gue liat Telo itu Gue rasanya lapar ya Pengennya liat Makan burung darah gitu ya Oke Jogs receh Santai Santai Oh iya Gue sih sebenernya Demen tuh Zubat Golbat Gitu-gitu kan Itu kan Pokemon Jenis Pokemon Yang bisa terbang Dan ada kekuatan darknya juga Jadi Bukan kayak Puchiena Cuma satu ya Cuma nggak apa-apa lah Karena kita Udah tangkap Udah leveling Ya sudah Puchiena kita keep aja Dan kita train Gue juga belum pernah Terus terang Train Puchiena ya Gue belum pernah Seumur umur Train Puchiena Pus Tentai bos Ya paling 2-3 Pokemon lagi nih Oh satu lagi nih Oke Mantap Ah siap Masuk nggak nih Kena 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 Oke Oke Yes Doggy 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 gue levelnya Lebih tinggi bro Dan lu betina Jantan Lawan betina Biasanya Jantan lebih kuat Kalo attack Eh belum ya Eh belum ya Lagian kan Lagian kan gue bilang Eits Sorry kekeluar nih Gue bilang ke kalian kan Kalau bilang ke kalian kan Ini apa namanya Masuk ke gym kedua itu kan Level 20 ke atas sih Jadi pasti kita akan aim Ke situ Ya pasti ada Rumput-rumput hijau Wah presidennya langsung nih Presidennya Wah mantep Kita dikasih surat Kita dijadikan kurir guys Seperti antar aja Si cepat Wah gila Tapi disini kita jadinya si lamban Karena Lama sih Untuk anterin Surat ini doang Emang gak ada email ya Minta anterin surat Nah tim magma Dan aqua Itu adalah kriminal Jangan sampai kita disitu Dia suruh kita cabut Yaudah Tinggal cabut aja Bye mas Oke pak Mari Nah ini scientistnya nih Biasanya kita ngobrol Sama scientistnya dia Kalo gak salah tuh Ada satu scientist Yang kerjanya cari fosil Nanti lu dapet fosil Oke Nanti lu bawa ke dia tuh Fosilnya Pokoknya disini tuh Tempat yang lumayan gitu Lu bisa dapet banyak Ini Nanti lu kesini lagi Pokoknya Yang sekarang Nanti kesini bareng gua aja Nanti gua You're always recommend Nah iyalah gua dijadiin kurir Gaji gak dibayar Gimana sih mas Nah ini bisa nih Kayak WA nya mereka nih Match call Kita bisa telpon orang Jadi Telepon si presidennya Oke Oke Kita udah di restore kan Pokemon nya Kita Storming dulu nih Ini kan gak bisa nih Kita harus pake Surf Yaudah gak apa-apa Gym leader itu Menurut gua ya Yang paling susah itu Yang Gelap semua Itu Karena Aduh Sebenernya sih gampang ya Cuma ya gitu lah Kalau gak salah tuh Kita harus ada Ambil item Satu Oh Kita akan lawan dia nih Kita akan lawan dia Fix Ya sudah Nah Udah kita lawan dia gitu Bede Torquoal Pochiana gua masih Lebih tinggi sih Sedikit Nah Gak apa-apa Kita kalau lawan dia itu Biasanya sih Gua saranin dua kali lipat Tapi Oke Karena Kalau gak Kelamaan nanti Kasian kalian pada nonton Cuma liat gua roaming Nah Disini dia belum evolusi nih Kita kalau gak salah Akan lawan dia Empat Empat Atau lima kali gitu Pokoknya akan sering lah Kita lawan dia Betul-betul kita Kelesai Gym Atau apa gitu Ujung-ujungnya kan dia akan Keliga juga tuh Amat keepnya tuh Sebenernya satu level lagi Untuk evolusi Oh iya Nah kita ini Kita itu gak bisa kemana-mana sekarang Karena kita harus ada Hidden machine Untuk hancurin itu Oke Kita ada kapal Atau dari mana kita ada kapal Ya Tapi kita belanja dulu guys Sebelum kita berangkat Ke misi kita yang seberikutnya Kita habisin dulu Duit kita Karena duit orang tuh Sudah habis Jadi duit kita doang Yang harus habisin Tanggung banget Yang bisa 10 Batis oke Kalau gua sih Oke sorry guys Tadi Kepotong mendadak Gara-gara Memory gua Kebanyakan Kalau di HP gua ini Belum dihapus-hapus Oke kita lanjut ya Pokoknya disini Gua akan bawa kalian Eh Kita Gua akan bawa kalian Sampai ke lokasi titik berikutnya Terus disitu kita roaming bentar Baru kita akan masuk Ke episode Keempat Yaitu adalah Gym yang kedua Gitu Tapi sebelum itu Kita harus pulang kembali Pulang kembalinya kemana? Ya Jangan sampai ke rumah doang sih Pulang kembali sedikit lah Kita roaming disini Bentar nih Ya Lawan-lawan Ini Ninja Lata lah Berapa Gak apa-apa Ya Paling 2-3 Monster lagi Kita lawan Udah Gua lupa ini Tentang apa ya Coba kita cek Miracle seed Oh Itu buat grass Gak penting Kita gak ada grass Gua gak paling gak pernah Sarankan orang Pakai grass Kenapa? Bukannya gua gak Bukannya Karena itu jelek Enggak Karena gua gak tau Pakainya Gua tuh Gak pernah tau Kayak Kalo kalian main pokemon Yang lain Soul silver tuh Ada Chikorita Tentakil Sama siapa gitu Gua tuh selalu Pake api Apa enggak Air Karena Itu doang yang gua tau Kalo yang tipe-tipe Grass gitu Gua gak tau Mereka Kuatnya apa Pakainya apa Tempelnya apa Gak tau gua Yang gua terus terang Paling anti Gua tuh antara Kegelapan Dark Tipe kan Atau enggak Api Gitu Atau enggak Yang terbang lah Lain dari itu Gua angkat tangan deh Listrik juga Kadang gua pake Tipe kanan Lain dari itu Rok nah dia ada yang baru nih order negates the false effort to heighten evasiveness sebenernya sih gak penting-penting amat ya tapi ya sudah kita hampusin aja how ya Puciena sih kayaknya sih satu level lagi bisa berubah semoga ya kalau belum yaudah kita cut dulu di 18 baru kita train kita punya wingul jadi at least wingul gak terlalu jauh kan 15 17 18 kalau kalian lihat zigzagun gua gak akan gua train kenapa gak akan ya ya memang itu cuma buat Pokemon ini kan itu doang nah kita tuh disuruh kesini guys and girls kita disuruh kesini nah ini yang tadi kita selamatin nah nanti kita harus kasih surat ke sana sekarang kita udah bisa traveling travelingnya ke tempat lain tapi nanti lu gak perlu pakai jasa dia lu bisa traveling sendiri kok dan bisa lawan orang ya bokap lu cuma bilang kayak gitu nama bokap lu Norman by the way Norman rata-rata tuh orang yang namanya Norman nama belakangnya pasti FND gak sih Norman FND gitu kalau tapi kalau kalian yang bener-bener ya mohon maaf bukan untuk meledekkan ya tapi keren rata-rata itu ya karena dulu kayaknya kok kenal orang namanya itu deh tuh dikasih barang nih silk scarf Oh nggak butuh jadi kadang tuh ada dikasih item-item yang buat kuatin Pokemon kalian gitu loh nah kalian bisa lawan gym ini sekarang pun kalau mau boleh tapi gua sih enggak ya nah dapet fishing rod ini kita bisa tangkap Pokemon pakai fishing rod nih kita register aja jadi kalian tuh bisa mancing di Pokemon tuh bisa mancing buat dapetin Pokemon buat dapetin main item bisa gitu tetep kalau kalian ke kota yang baru tetep roaming dulu ya cari-cari tahu apa isi kotanya di dalamnya orang-orangnya siapa penduduknya silaturahmi lah gitu nih pokoknya lihat nih kalau bisa fishing nanti kalau bisa dapat nah itu ada yang baik tuh oh agar gue ya udah kayak gitu doang sih simple sih in Liban in Liban aku lu vorne ini pikir en Mari Oke ini yang gue demen Gue tuh demen sebenernya battle sama orang sih Orang-orang yang kita ketemuin Daripada Pokemon-pokemon liar jelata Yang gak jelas Males gue Kalo orang itu biasanya lebih bagus Dan di pokemon ini Kalian bisa battle orang itu setelah battle Aduh kenal lagi ini malesnya gue nih Kalo poison sting Kalo poison sting itu kan nantinya Oh iya guys Gue lupa bilang kayaknya Huciana tuh gak bisa kena poison ya Gue lupa ya Apa pernah kena ya Gue lupa sih Terus terang gue lupa Tapi ya sudah Kita sekalian restore Powerpoint kita dan Eh powerpoint Powerplay atau apalah PP nya itu Sama Health nya kita Gue sebenernya agak jarang dulu sih Jarang banget gue ke Pokemon Center Apalagi diperlukan doang Kenapa Jauh Pokemon Center ini kayak Indomaret Indomaret nya kita Atau Alphamart Dimana-mana ada Gitu loh Mau beli apapun ada Gitu Eh sorry Itu Pokemon Pokemon Center itu kayak Kemenkes lah Vaksin gratis di kita Buat Pokemon kita Gitu Magikarp Kalau kalian mau tangkap Magikarp Jangan disini guys Magikarp lo tangkap disini Percuma Deketin sama Giarrados Kayak pernah aku bilang kan Nanti itu gue ajarin Jangan disini Buat yang pada nonton Yang baru nonton Ya Kalau kalian lihat Video gue mungkin Bosen karena lama Karena Memang gue Pelan-pelan mainin ini Supaya levelnya bagus Dan ini gak ada cheat Yang kita jalanin Cuma walkthrough simple Kayak selayaknya kalian Main Pokemon sendiri Gitu loh Dengan begini kalian Lebih enjoy Kalau sesuatu yang terlalu cepat Kalian dapet Easy come Easy go kan Nah Udah bisa tukar Yang WA ini Nah nanti kalian bisa Pakai surf Untuk jalan-jalan Kesini Nah ini Kalau kalian masuk Akan jadi gelap Gelita Nantinya akan gelap Gelita Nah ini udah ada HM05 nih Bisa pakai flash Tapi butuh pakai Gym badge itu Ya gak apa-apa Kita sih Gue gak akan Pakai dulu Biarin aja Karena gue gak belum Mau masuk gymnya Tetapi Wah makuhita Ini si gendut Gue cuma mau Disini tuh gue cuma mau Level up Puciena doang Kita main Kita main-main disini Sampai kita Ya kurang lebih Levelnya di 25an Kita cabut Kita capcus Kita capcus Gitu loh Nah soalnya Disini Pokemon levelnya tuh Enak Udah level-level segini Nah escape rope Ini lu bisa Keluar langsung Dari sini Tanpa perlu Jalan-jalan Nah ini gelap nih Kita save dulu ya guys Supaya gak lupa Gitu Ya kita jalan-jalan aja Sebenernya sih Gak masalah Kalau kalian bakal Pakai flash Cuma gue saranin Memang Jelajahin tempat ini Sekali lagi ya Jangan lawan gymnya dulu Tapi jelajahin tempat ini Sekali lagi Sebenernya berkali-kali Karena nanti ada Sesuatu yang penting disini Ini adalah Pokemon Yang layak kalian tangkap Sumpah Demi Tuhan Kalian harus tangkap Pokemon ini Tapi nanti Jangan Level 11 Jangan perempuan Jangan yang betina Ya terserah sih Sebenernya betina juga boleh sih Karena defense-nya Lebih kuat kan Tapi dia sangat Dia ini Pokemon yang bisa belajar Semua teknik Waduh Dia itu bisa Thunderbolt Bisa apa Nanti kalau dia Terus evolusi dia juga Lumayan Bagus-bagus Gitu loh Gak apa-apa Kita hantam lagi Dengan ini Pucina pasti akan evolusi Cuma dia itu sangat lemah Dengan Jadi dia itu Punya Kulit baja Tapi sangat lemah Dengan Elemen-elemen Lu siram dia air Lu kasih Dia listrik Wah Lemah banget guys Oke Oke ternyata di level 18 guys Dan ini adalah Akhir dari Game kita malam ini Untuk episode 3 Hanya di Gaming Ecstasy Kita lihat Dia akan berubah menjadi Tada Lumayan lah Mike Tiana Bukan Hyena doang Gue lupa-lupa Nama Pokemon sih Oke Jadi dia udah berubah nih ya Mati anak kita Jadi kita akan Ganti dia ke Wingo Ini Zizig Zagun Terus Ambil-ambil aja Lumayan sih Oke disini Kita akan Berakhirin dulu ya guys Jadi Don't forget To like and subscribe And see you next time Hanya di Gaming Ecstasy Kita akan Gue akan Buat lagi video Barunya Besok kali ya Kalo gue ada waktu Oke thank you guys Don't forget to like And subscribe Dan komen Ketika kalian Butuh walkthrough apa Atau mau diskusi apa aja Feel free ya Thank you For watching Bye 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 Terima kasih.